Intro Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Kembali lagi bersama aku Safira dan aku Elsa di MaxiSawit TV pada program Pemuda Bicara Sawit Nah kita kembali lagi untuk bahas agak jauh-jauh tentang sawit lagi Tentu Betul banget Eh tapi BTCW kemarin-kemarin tuh aku habis liat-liat juga gitu kan Terus kita kan ini sebagai anak muda Terus cari-cari tau usaha pekerjaan gitu susah Nah aku liat sekarang itu kayak peluang kerja itu Makin banyak loh ternyata Maksudnya baik yang setengah waktu, setengah waktu ataupun berbuntai gitu Aku mah mikirnya malah generasi kita ini bakal susah nih cari peluang kerja Bener gak sih? Bisa jadi sih, mungkin untuk beberapa sektor makin sedikit gitu ya peluangnya Nah tapi kalau menurutku Nisa untuk di sawit ini justru dia itu bisa loh mengatasi pengangguran Gimana caranya? Nah penasaran kan? Iya Nah karena ada beberapa faksanya yang menyebutkan kalau sawit ini membuka peluang usaha gitu Nah tapi ada juga nih mitos yang beredar Yang mengatakan bahwa kebun sawit ini tidak berpengaruh nih pada pengangguran khususnya di pedesaan Gitu Kayak jadi ada narasi-narasi seperti itu yang menyatakan kalau misalnya kita Apa namanya? Hadir perusahaan sawit di depan kita itu kecil banget kemungkinan untuk menolong pengangguran di pedesaan Gitu Padahal biasa faktanya kelapa sawit ini tuh salah satu komoditas perkebunan yang betul-betul strategis Bahkan menyediakan lapangan pekerjaannya sebesar 16 juta tenaga kerja baiknya Langsung Tidak langsung gitu 16 juta Iya sih 16 juta Makanya kalau tadi yang saya bilang Kayaknya kemungkinan generasi kita akan sulit di pekerjaan Itu betul Tapi ada penolongnya gitu Itu sawit Lagi-lagi menjadi penopang ya Iya bukan cuma berbagai bidang gitu Tapi ekonomi juga gitu kan Nah kemudian berdasarkan beberapa penelitian juga disebutkan bahwa Produksi minyak sawit dan inti sawit pada tahun 2018 itu tercata sebesar 48,68 juta ton Yang terdiri dari 40,57 juta ton crude palm oil dan 8,11 juta ton palm kernel oil atau PKO Nah gila itu kayak presentasenya besar-besar banget kan Dan beragam gitu dari jenis si palm oilnya sendiri Nah dari produktivitas yang setinggi itu Artinya kan si sawit ini akan terus berproduksi Terus ya Nah artinya juga akan terus membutuhkan Tenaga kerja Nah itu dia Jadi ketika ada yang mengatakan bahwa sawit ini gak menolong pengangguran di desa Itu salah besar gitu Karena emang harusnya untuk pekerjaan yang sebesar itu juga membutuhkan banyaknya orang ya Nah kemudian juga perkembangan perkebunan Kelapa sawit ini baik yang dilakukan oleh swasta BUMN ataupun oleh UKM seperti petani dan supplier gitu ya Itu sudah menciptakan kesempatan kerja yang baru di pedesaan Nah ini tuh merujuk pada data dari Kementerian Pertanian tahun 2019 ya Bahwa jumlah petani yang terlibat di kelapa sawit itu sebanyak 2.673.810 orang Ya kurang lebih 2.600.000 lah Wah banyak ya Iya loh luar biasa kan Itu kayak sekumpulan-sekumpulan kayak cendol Iya gitu Penuh ya Bener kayak satu bentuk gak cukup Terus ada lagi yang lebih mencerangkan gitu Tenaga kerjanya itu ada lebih banyak lagi Banyak 4.4 juta kurang lebih pekerja gitu Itu 2-3 bentuk cendol Jadi dari data itu bisa dilihat kan Kalau memang sebesar itu penyerapan terhadap pengungguran Maksudnya di pedesaan Nah sahabat Maksi saat ini harusnya sudah bisa merasakan Sisi positif dari si sawit ini Buktinya juga yang meraca perdagangan Indonesia itu bisa surplus gitu loh Masa Iya gak mungkin juga kan Kalau misalnya dari datanya adalah surplus Tapi ternyata kita tetap tidak membantu lapangan pekerjaan kan gak mungkin kan Maksudnya adanya data surplus itu karena kita tahu Kalau misalnya pampak pekerjaan sebesar itu dan emang banyak orang yang masuk Akhirnya kita mendapatkan surplus dari hal itu gitu Iya jadi memang sinkron gitu ya sahabat Maksi Nah kemudian ada perkiraan juga nih tenaga kerja pedesaan yang tetap serap di kelapa sawit ini Akan terus meningkat Nah apalagi ya sahabat kan kita udah ada di masa transisi gitu kan Udah pernah lihat alhamdulillah udah normal lagi gitu kan Semuanya udah berjalan mau offline lagi Iya sekarang sudah boleh gak pakai masker Dan ini peluang besar banget gitu untuk teman-teman Untuk kalian semua yang ada di pedesaan juga Khususnya ketika merasa membutuhkan lapangan pekerjaan sawit ini akan membantu banget gitu Jelas Jadi berdasarkan data-data tersebut ini sangat jelas gitu ya Bahwa peran kelapa sawit ini sangat baik gitu Baik secara langsung maupun tidak langsung Dalam hal menurunkan tingkat pengangguran di pedesaan gitu Karena kan banyak banget hal yang dibutuhin sama sawit ya Mulai dari misalnya di transportasi aja gitu Pasti butuh orang untuk mendari mobil Mulai dari panennya Habis itu menanam bibit yang baru Habis itu membersihkan sawitnya Habis itu transfer lagi dari tempat ini ke menuju tempat yang lain gitu Bagi mitranya mungkin nanti pasti distribusi Di bagian mitra juga diolah lagi Butuh lagi tenaga kerja Dan bisa banget untuk merekrut teman-teman atau kalian semua yang membutuhkan pekerjaan gitu Dan yang pasti angka pengangguran pun akan berurun gitu Jadi sahabat maksi kalo ada yang bertanya misalnya nih sama kalian Eh bener gak sih kelapa sawit ini menurunkan pengangguran di pedesaan? Bener ya sahabat maksi Jadi mitos yang bilang tidak mempengaruhi angka pengangguran itu salah ya Gitu deh sahabat maksi Jangan lupa ya dicatat nih semua yang udah kita sampein mulai dari A sampai Z tadi Jangan lupa juga untuk saksikan terus Safira dan Elsa Di program pemuda bicara sawit lainnya Sampai jumpa di episode berikutnya Dan see you! Dadah! 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 Terima kasih.